lemesnya gak boleh, gak boleh apa berpikiran kalau hamil tuh mual, hamil tuh muntah-muntah tuh gak boleh kata dokter, jadi emang dia harus kuatin badannya Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus aja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Ya ada kabar mengejutkan dari pasangan Desta dan Natasha Rizky Setelah Desta resmi mendaftarkan gugatan cerainya kepada Natasha Rizky, kini beredar Kabar bahwa Desta sekarang menarik gugatan cerainya dari pengadilan agama Jakarta Selatan Nah apakah benar kabar itu? Apakah hal ini efek dari kehadiran mereka berdua yang bertemu di pernikahan sahabatnya NC Storia? Yuk kita simak saja di 5D kali ini, like, subscribe, dan komennya di Tuna Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan Jadimu Siapa yang lebih sabar, Kak Aca atau Bucuna? Dari dua-duanya Terus kita berlipas orang yang penyabar, terus yang yang apa Ya dua-duanya sih memang keras ya Kita berduanya mau Terusnya dua-duanya punya nilai yang namanya Ya sih sebenarnya kalau yang mau penyabar, kita sih otomatis udah sabar ya Karena bisa bertahan Alhamdulillah sekarang selama 9 tahunnya itu sudah memperlihatkan bahwa itulah kesabaran kita berdua gitu Karena kalau kita nggak sabar sih mungkin ya udah Karena rumah tangga itu kan kena ada naik Ya kabar ditariknya gugatan cerai dari Desta ini viral Di sebuah akun TikTok Yang berjudul hari ini Penuh Haru Desta resmi tarik gugatan cerai dengan Natasha Demi anak dalam kandungan Begitu dikatakan Kemudian Disitu juga dijelaskan komentar netizen Bersyukur kalian kalau tidak jadi bercerai Semoga rumah tangannya lancar Ingat anak-anak Ingat awal mula kenal menikah Bulan madu saling mengasihi, saling cinta Kemudian ada juga yang menasehati harus kompromi Walau Desta nggak hijrah Setidaknya masih bertanggung jawab memberi nafkah dan perhatian ke anak Semoga rumah tangganya bisa diselamatkan Jangan sampai cerai Doa terbaik buat kalian Memang netizen sangat senang dengan rumah tangga mereka berdua Selama ini dan sangat tidak menyangka Saat tiba-tiba rumah tangga itu Hancur Berkeping-keping Berantakan Dan ada juga yang menengarai Mungkin Jika memang benar Desta menarik gugatan cerainya itu Apakah efek dari pernikahan Yang dihadir oleh keduanya Yaitu pernikahan sahabatnya Enzi Storia Dan diplomat muda Maulana K. Setra Atau Molen K. Setra Disitu memang tampak Desta hadir Dan berseragam mendampingi pengantin laki-laki Sementara Natasha Rizky juga hadir Untuk mendampingi Mempelai wanita Saat itulah mungkin terjadi Dejavu Dan mereka berdua mengingat Momen romantis Saat mereka Sepuluh tahun yang lalu Menikah Dan kebetulan Dalam pernikahan itu juga digunakan Adat Minang Sementara Desta dan Natasha Saat menikah dulu juga Menggunakan Adat Minang Ya dan inilah Dan setelah Distelusuri oleh Tim Five Ternyata berita itu bersumber Dari akun Media Selebritis Sepertinya Dan disitu ada Logo insert Dengan judul Desta tarik gugatan cerai Demi anak dalam kandungan Hari ini Penuh haru Desta Resmi Tarik gugatan cerai Dengan Natasha Demi anak Nah Apakah benar Apakah benar hal itu Simak saja Sendiri Videonya Kami sertakan Beritanya Setelah Video ini Jadi anda Menilai Apakah Berita ini memang benar Atau Cuma harapan Dari netizen Dan meskipun Jemaah harapan Mudah-mudahan Harapan ini Menjadi Kenyataan Karena apapun Keretakan rumah tangga Itu Seharusnya Bisa Dikompromikan Dan Mereka berdua Bisa menjadi Rumah tangga Yang lebih baik Dengan Menurunkan Ego Masing-masing Demi ego yang lebih tinggi Yaitu ego keluarga Demi anak-anak mereka Simak sendiri Sangat menghebohkan Di kalangan masyarakat luas Yang kini sedang Gonjang-genjing Masalah perceraian Komedian Yang ternama Di tanah air Antara Desta Dan Natasha Rizky Namun Kini Sang istri pun Angkat bicara Persoalan perceraian Yang tersebut Diduga dirinya Sedang mengalami Kami kehamilan Dua bulan Apakah memang betul Dan benar Tentang isu kehamilannya Tersebut Apakah dari pihak Desta sendiri Akan mencabut Persoalan gugatan Cerainya itu Banyak yang telah Diketahui Masyarakat luas Persoalan gugatan Cerainya itu Diduga tentang Persoalan ranjang Namun Dari itu juga Desta dan Natasha Rizky Sudah pisah ranjang Setahun lamanya Yang jadi Pertanyaan Sekarang ini Apakah betul Nekat antara mereka Betul-betul Siap dalam Mengambil Keputusan ini Simak terus Jangan dilewatkan Agar kalian Tidak salah Memahami Kabar hari ini Mengetahui hal tersebut Desta sendiri pun Ikut angkat Bicara tentang Persoalan dirinya Memang mau bercerai Dengan istrinya itu Natasha Rizky Dari sebelah pihak Natasha pun Sudah memberikan Kalau mereka Memang sudah Memikirkan persoalan Tentang perceraian Yang telah dilakukan Sang komedian Yang bisa disebut Desta Memang tak salah lagi Deddy Mahendra Desta Atau yang bisa Dipanggil Desta Menjadi buah bibir Masyarakat saat ini Lantaran dirinya Telah sah Talak cerai Pada istrinya itu Natasha Rizky Bahkan Kalangan netizen pun Sudah mencoba Mengulik akar Demi akar Tentang permasalahan Yang sedang Dialami pasangan Suami istri ini Sebelum pada Akhirnya mereka Memilih untuk Berpisah yang bisa Dibilang bercerai Kemarinnya Memang Ia tak salah Lagi jauh Sebelum Momen-momen kabar Dan isu Talak cerai ini Pun sempat Diramaikan Dan juga Sudah diperbincangkan Di media sosial Yang lebih terharunya Desta pun Dirinya rupanya Sudah sempat Mengadukan persoalan Dan permasalahan Rumah tangganya Tersebut Pada ulama Kurai Shishihab Dan Najwa Shihab Sebelum dirinya Ambil tindakan Untuk kejenjang Perceraian Dari Desta Sendiri pun Sudah menuturkan Bahwasannya Dari hal-hal Kecil kerap Menjadi permasalahan Yang cukup Krusial Dalam rumah tangga Mereka Yang sedang Mereka Jalani kemarinnya Bahkan Ada juga Geger Di kalangan Penggemarnya Itu Kalau bahwasannya Sampai saat ini Belum diketahui Jelas tentang Kabar dan Dan foto Yang dipost Di media sosial Tersebut Apa betul-betul Desta Atau bukan Ia memang Betul sekali Wanita Yang akrab Di sapa caca Itu pun Dirinya juga Sudah membeberkan Kalau seorang Desta Merupakan sosok Yang sangat sensitif Dan serius Dalam persoalan Rumah tangga Memang terlihat Sangat jauh beda Dengan citranya Yang dinampakan Di depan Layar kaca Seperti yang Kalian lihat Bahkan Natasha Pun mengakui Kalau dia itu Orangnya Sensitif Banget Si ujar Natasha Memang Kayaknya Semua orang Nyangka Dia Kalau dalam Kehidupan Rumah Tangganya Itu penuh Dengan Semua Candaan Saja Gitu Bahkan Sebaliknya Padahal Aslinya Dia memang Sangat Serius Orangnya Kata Natasha Rizki Kepada Awak Media Saat Dikediamannya Memang Iya Kan Kalau Orang-orang Suka Mikirnya Kalau Bahwasannya Seorang Desta Itu Pokoknya Lebih Dewasa Dari Saya Selalu Orang-orang Mengiranya Gitu Namun Tapi Ada Saat-saatnya Desta Itu Gak Lebih Dewasa Daripada Saya Jadi Kita Seimbanglah Pokoknya Sambungnya Walaupun Demikian Waktu Demi Waktu Yang Sudah Berjalan Apapun Keputusan Yang Mereka Buat Tidak Doakan Saja Yang Terbaik Untuk Mereka Berdua Untuk Kedepannya Terbaik